Baik, kami lanjutkan Pak Zul dari fraksi Partai Demokrat, silahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang pertama saya mungkin ingin memperkenalkan diri kepada Kepala BPH Migas agar kenal saya siapa, saya adalah anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat agar ibu mengenal saya secara pribadi ibu ya. Kita adalah mitra yang berhubungan, jadi kalau dikomunikasikan tolong tanggapannya yang baik dan positif ibu. Jangan menganggap kami bukan bagian daripada mitra yang berhubungan dengan pengawasan ibu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait fungsi BPH Migas mudah-mudahan kerjanya dipimpin oleh ibu tidak menjadi polisi India. Karena kondisi yang terjadi hari ini itu ada istilah yang saya dengar A1 berarti memang kondisi daripada perusahaan gas dan BBM serta pom bensin yang ada memang benar, tapi ada istilah A2, ada istilah A3. Masih ada beberapa pengusaha SPBE yang bermain, saya tidak paham cara bermainnya seperti apa, pimpinan, tapi yang saya dengar rata-rata ada penggunaan tabung gas yang bersifat ilegal. Saya hanya ingin memberikan penjelasan saja, ada beberapa pengusaha SPBE gas yang saya mendengar adanya informasi yang saya dapat ada penyuntikan tabung. Pada tabung tersebut memang proses pembayarannya melalui meteran yang ada, tetapi ada penyimpanan sisa tabung gas yang disuntik melalui LPG 3 kilo atau bahan-bahan lain yang dapat beresiko. Mungkin ini bukan bagian yang bisa ditanggapi, tetapi masukan-masukan dari saya mungkin dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengawasi pihak SPBE yang memang kita mendengar ada penyuntikan daripada tabung atau tempat penyimpanan gas yang ada di dalam perut tanah tersebut. Karena berbeda istilah antara pom bensin misalkan dengan SPBE, kalau pom bensin barang datang langsung dibayar, tapi kalau SPBE dibayar melalui meteran yang keluar daripada SPBE tersebut. Mungkin ini bukan bagian yang serius untuk ditanggapi, tapi penting saya rasa untuk diperhatikan. Terima kasih.